Pembunik asal Banjarbaru, Holil, terpaksa harus berusaha keras untuk mencari tiket agar bisa mudik ke Pulau Jawa. Warga asal Banjarbaru diketahui sudah 5 hari lebih menginap di kawasan pelabuhan penumpan terisakti akibat tertinggal kapal yang harusnya berangkat beberapa hari lalu. Bahkan Holil yang ingin pulang ke Prombolinggo bersama temannya, hingga saat ini juga tak mendapatkan tiket. Ketinggalan rombongan, berarti sempat punya tiket di berarti ini. Kenapa jadi ditinggal rombongan ini? Oh, nggak sempat masuk apa. Terus kebijakannya ada gimana dari agannya? Belum mendapat tiket ya sampai hari ini. Sementara pembudik lainnya, Yanni Ahmad yang berasal dari Buntok, Kalteng juga terpaksa menunggu lama hingga 4 hari lantaran tidak mendapatkan tiket. Pasalnya info dari agen tiket kapal sudah habis dan mereka tak mengetahui adanya pembelian secara online. Saya sudah nunggu 4 hari. 4 hari ya? Iya. Dari mana awalnya masih? Awalnya kita dari Buntok. Oh, dari Buntok. Nanggi. Di kajarnya sudah 3 hari, 4 hari ini. 4 hari ini? Sama siapa mas? Saya berdua sama kawan saya. Oh, gitu. Ini kenapa nih jadi sampai nunggu 4 hari ini mas? Gimana? Yang nunggu di sini aja Pak ini. Nunggu di sini ya? Nunggu di sini aja. Berarti sampai saat ini belum mendapat tiket berarti? Belum, belum. Udah usaha gimana mas? Ya sudah, kayak gitu. Tapi cuma yang dari agennya. Nah, ikutnya kan habis. Kayak gitu aja. Jadi kita agak ada bagian tiket. Terus dari agen sendiri bagaimana? Pagi dari agen sendiri di inputkan habis. Bukan habis, tapi ada yang bilang lagi, ada nanti ada kapal, mungkin penambahan kapal kayak gitu. Makanya jadinya kita tunggu aja gitu. Oh, tunggu aja. Berarti ini pengen balik kemana nih? Ya, rentana kalau kita pulang ke Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Para pemudik berharap pihak agen dan pemerintah bisa menambah armada, angkutan, agar mereka bisa tetap mudik dan berlebaran bersama keluarga. Ada yang luar Duta TV Banjarmasim.